Selamat malam, selamat datang teman-teman Saya akan menjelaskan tentang Bapak Animalia Biologi Tentang film Chordata Film Chordata Yang berarti Chorda atau tali alat musik Adalah hewan yang mempunyai tali sumber tubuh Karena telinga ataknya di punggung Maka sering disebut Chorda Dersalis atau sering disebut Notocorda Tubuh simetris bilateral, pusat syarafnya berupa pembuluh Terdapat di sebelah dorsal narakorda Alat penapasan merupai insang Celai insang berhubungan dengan faring Terdapat segmentasi organ tubuh terutama pada susun otot dan syarafnya Chordata dibagi dibedakan menjadi empat Subfilm yaitu Hemi Chordata, Uro Chordata, Cappero Fordata, dan VT Brata VT Brata merupakan subfilm Chordata yang berderajat paling tinggi VT Brata amat mulai mudah ditemukan di sekitar kita Yang mempunyai banyak manfaat bagi manusia Untuk memahaminya, perhatikan cari-cari berikut ini A. Mempunyai ruas-ruas tulang belakang yang berfungsi sebagai sungguh dari sistem langka Organ ini merupakan hasil pergamaan dari narkotoda yang hanya tampak pada masa embryo B. Mempunyai kranium atau tulang tengkorak C. Tubuhnya semestris dan bilateral Alat-alat tubuhnya mengalami segmentasi D. Tubuhnya terlindung oleh kulit yang terdiri atas dua lapis Yaitu lapisan luar dan lapisan dalam Lapisan luar itu epidermis dan lapisan dalam itu dermis Rangkaian merupakan endoskeleton Terus dari tulang keras, tulang spon, tulang rawan, dan hingga main Berfungsi sebagai alat gerak pasif Pada tulang rangka F Pada tulang rangka mereka otot rangka atau otot lurik Yang berfungsi sebagai alat gerak aktif Jadi bisa dilihat, ini film Chordata ya Selanjutnya G. Terlihat memiliki selom yang dibatasi oleh selaput rongga tubuh Atau protalium di dalam selom Terdapat alat-alat dalam seperti alat peredaran Darah, alat pencernaan, alat ekresi, dan alat reproduksi Alat pencernaan terdiri atas seluruh pencernaan dan kelenjara pencernaan Alat penapasan ada dua macam itu Hidup di dalam penapasan dengan paru-paru dan hidup di akhir biasanya dengan insang J. Alat ekresi berupa sepasang genjal kanan dan kiri K. Alat peredaran darah terdiri atas diantun dan pembuluh darah I. Pada efektif berata terdapat pelanjar yang berfungsi menghasilkan hormon yang langsung ditumpahkan ke darah Pelanjar hormon sering disebut pelanjar batu atau endokrin M. Susuran syaraf telah berkembang baik Terdiri atas susuran syaraf pusat, terdiri atas otak, susun tulang belakang, dan susunan syaraf tepi N. Veteberata bersifat diusus Alat kelamin berpasangan kanan dan kiri Kelanjar kelamin veteberata berfungsi sebagai untuk menghasilkan sel-sel kelamin dan hormon Subfilm veteberata dibagi menjadi 7 kelas Yaitu sebagai berikut Aknata atau ikan yang tidak berahal Condritisies atau ikan bertulang rahwan Ostaichies atau ikan bertulang sejati Amphibia atau golongan katak Reptilia adalah hewan melata Aves atau golongan umbas atau burung Mamalia adalah hewan yang menyusuri Disini adalah kelas agata Jadi kas hewan ini memiliki rahang Yaitu genatos Bentuk tubuhnya seperti ikan namun tidak bersisik Rahangannya terdiri atas tulang rahwan Cerahnya berjumlah 5 Pasang atau lebih Jantungnya mempunyai 2 ruang Yaitu serambi kanan Serambi Satu serambi dan satu bilik Siripnya tidak berpasangan Kebanyakan parasit Hewan lain Spesies Contoh ikan ini adalah ikan lampai Atau protosium Dan ikan hang Atau olistor Ini bisa kita lihat gambarnya disini Lalu Kelas Chordi Trace Cerewan Chordi Trace Yaitu rangka dalamnya tersusun Asus orang rahwan Mulutnya yang memiliki rahang Letak mulutnya belakang Jantungnya yang menghujung Agak vetral Jantungnya punya 2 ruang Yaitu serambi dan otobili Berbeda mencolok ikan lainnya Yaitu colok insangnya Yang sisi kiri dan kanan pari Tidak terlindung oleh tutup insang Ini contoh sebiasanya adalah ikan hiu Ikan cucut Macan Ikan hiu Ikan pari Kelas Osticides Yang kelasnya mempunyai cari berikut Bisa dibaca sendiri Ini rangkaan Terserat tulang sejati Tubuh terlihat Terserat kepala badannya ekor Celah insang Terlihat terlihat Separin Tersindung oleh Tutup insang Tubuh terlindung oleh kulit Terserat Berlendir Alat gerak Berlupa sirip Yang berpasangan Suhu tubuh ikan Berubah-ubah Menjadi suhu lingkungannya Jantung ikan terlihat 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 Serambi Atau suatu bilik Terlihat terlihat Di bedakan Beberapa ordu Di antaranya adalah Genoida Dipnoia Testoleo Seti Genoida Bertulang rawan Dan bertulang sejati Contoh jenis Antara ikan seteru Dan Rusia Ikan buaya Dan Amerika Selatan Ikan semuk Terlihat merapas dengan insang Dan alat Tumbuh Dispemois Contoh spesiesnya Kan bawang mudi Dan ikan bawang afrika Testois Ikan rangka Terlihat terlalu sejati Contoh spesiesnya Ikan mas Tawas Dan lele Mas Amphibie Amphibie adalah lewan yang hidup di lingkungan yang lingkungan darat atau lingkungan Amphibie mempunyai ciri Sebagai bedut bahwa katak Hidup di air Berlapas dengan insang Setelah mempunyai metamorfasi Berubah menjadi katak Kecuali anggota ordo orpoda Umumnya Amphibie mempunyai dua pasang anggota gerak Berapa dua pasang kaki dan bercakar Kulit yang licin Amphibie berdarah dingin Alat berdarah jantung Yang ada Amphibie berkembang Seksual Bersifat alfifar Perubahan yang eksternal Biasanya dalam air Kalau dikasih Amphibie Amphibie dapat dibedakan menjadi Beberapa ordo Yaitu apoda Meliputi Amphibie Amphibie yang tidak berkaki Yuradela Meliputi Amphibie yang punya kaki dua ekor Contohnya salamander Anuram Amphibie yang tidak berkaki Contoh katakijau Besar Nah ini ada contoh contohnya Kita lihat Ini Kelas reptil Reptil sempat hewan melata Dan merayap Mempunyai sebagai berikut Ciri-ciri sebagai berikut Sebagian besar Sudah benar-benar Berusia lingkungan darat Buktinya Ada kulit kering Sisi dengan tanduk Jantung punya empat ruang Yaitu antrium Dan dua vertikal Vertikal kanan dan vertikal kiri Sekatnya belum sempurna Persifat Polifikasi lem atau suhu Tubuhnya berubah-ubah Sesuai suhu lingkungannya Yaitu Berdarah dingin Ahat pernafasan Paru-paru Atau pulmu Berkembang banyak secara seksual Antifensi internal Grafikasi reptilia Sisi tubuhnya menjadi bulu Habitat diharat Langkah tegarak bebas Dan dapat bentuk Berubah menjadi sayap Perangkat dari atas Seorang kuat Alat indera Berdarah panas Murat burung-burung Hasil dengan paru Alat penapasan Berubah paru-paru Dan produksi secara kawin Burung Termasuk Hewan yang memiliki Mampuan melindungi Kalifikasi Aves Kita lihat disini Ada Kostimurus Kostimbumus Valkonic conformus Pistakoyiformus Glyphorchormus Prismacormus Yang bisa dilihat sendiri ini Sekarang adalah yang Terakhir Langkah mamalia Oh iya Ini ya Contoh-contohnya Bisa burung-burung Ya kita ketahui saja Burung ini Kutilang Burung Lang Dan lain-lain Ini kelas mamalia Ciri-ciri Ciri-ciri yang Paling menonjol Dalam mempunyai Daun telinga Lalu Dia daun telinga Lalu Beli kelanjar susu Terdapat kelanjar minyak Terdapat kelanjar minyak Rungga badan bagi dua Rungga dada Rungga perut Dan Merepas dengan paru-paru yang terletak di rungga dada Itu Grafikasi mamalia Bisa kita lihat disini Menor Menor Tresmerta Bersifat Ovivar Dato Petro Menor Spila Bersifat Vivipar Insektifora Makan serangga Cisepoda Mamalia bersayang Lalu dihinta Binatang porangat Lombong-lombongan Hewan Golongan Kelinci KTK Golongan Paus Kalipora Mamalia putih Mamalia pemakan daging Atrioda Mamalia Bekuku genap Primata Dianggap Sebagai mamalia yang Paling Tinggi Contohnya Terusnya Simpanse Orang Hutan Gorila Dan Manusia Sekian penjelasan Dari saya Tentang Binatang Cordata Terima kasih Dadah Dadah